Menikmati hidup itu, dipak, dipaksa Menikmati hidup itu, berawal dari dipak, dipaksa Dengan dipaksa, nanti akan menjadikan paksaan itu Aktifitas yang dipaksa itu akan menjadi kebiasaan Dari kebiasaan akan melahirkan kebutuhan Nah, kalau sudah butuh, itu rasanya nikmat Nikmat, jadi seperti orang kecanduan Maka, kamu itu di pondok pesantren Ainul Yakin ini memang dipaksa Di Ainul Yakin ini memang dipaksa, di pondok pesantren itu dipaksa Kamu di rumah yang sholatnya bolong-bolong dipaksa tertip Kamu yang tidak pernah sholat tahajud, dipaksa kamu tahajud disini Kamu yang jarang atau tidak mau di rumah tilawah Baca Quran, kamu disini dipaksa rutin Satu hari, satu lembar setoran hafalannya Masya Allah Kamu yang di rumah, makannya sak geleme dewi Asal minta, asal minta, asal menjaluk Kalau tidak enak, teriak-teriak Kalau tidak enak, kamu banting Kamu disini dipaksa makan apa adanya Masya Allah Kamu di rumah, kalau mandi Dimandiin Sak geleme dewi Kamu disini dipaksa untuk bisa mandiri Kamu di rumah, baju Kamu tinggal pakai saja Kamu disini dipaksa untuk mencuci bajumu sendiri Dipaksa untuk menyetrika bajumu sendiri Nah, dari paksaan-paksaan ini nanti Akhirnya apa? Akan menjadikan Satu kebiasaan Sehingga kamu terlatih Terlatih Melakukan rutinitas Yang kamu tidak suka Kamu terbiasa melakukan aktivitas Yang kamu tidak senang Bilas, tidak senang Akhirnya paksaan demi paksaan itu Akan menjadikan kebiasaan baru bagi kamu New normal Kalau bahasa sekarang Kita itu kan dipaksa New normal dipaksa Dipaksa untuk pakai masker Tidak jabat tangan Jaga jarak Nah, ini dipaksa Jadi segala sesuatu itu Awalnya memang dipaksa Awalnya dipaksa Maka kalau kamu dipaksa itu rasa ngeyel Hidup itu ya memang dipaksa Coba Adam dan Hawa itu dipaksa enggak? Dipaksa Dia dipaksa Suruh turun dari surga Karena Melanggar Melanggar Jadi hidup itu dipaksa Jadi kalau ada orang dengan penuh kesadaran sendiri Tiba-tiba bisa melakukan segala sesuatu itu nonsen Itu seribu satu Awalnya segala aktivitas itu Ya dipaksa Dipaksa Ya Karena dipaksa Karena dipaksa Maka ketika kamu dipaksa suruh ini Suruh itu Kamu akan menjadi bagus Dinikmati saja Dinikmati saja Karena nanti akhirnya akan Menjadi satu kenikmatan Dinikmati saja Karena akhirnya menjadi kenik Kenikmata Kenikmata Ya Maka kamu itu dipaksa Paksa dirimu Paksaan yang paling tinggi levelnya itu Adalah dirinya sendiri yang memaksa Bukan yang lainnya Kalau kesadaran tingkat tinggi Kenikmatan tingkat tinggi itu Ketika dirinya sudah mampu Memaksa dirinya sendiri untuk Melakukan sesuatu Atau tidak melakukan sesuatu Ini Paksaan tingkat tinggi Kalau ini levelnya sudah level Kalau bahasa kerennya level dewa Level malaikat gitu ya Levelnya para malaikat Jadi levelnya para malaikat itu Dia bisa memaksa dirinya sendiri Untuk tidak melakukan Atau melakukan segala sesuatu Dia sadar Karena dengan memaksa dirinya lah Dia akan bisa menikmati hidup Dia sadar dengan memaksa dirilah Akan muncul kebiasaan-kebiasaan Baik dalam dirinya Dia sadar dengan memaksa dirinya lah Akan menjadi satu kebutuhan Kebutuhan demi kebutuhan Yang harus terpenuhi itu Akibat kebiasaan, paksaan Akhirnya nanti Akan menjadikan dirinya Menikmati hidup Menikmati segala paksaan-paksaan itu Menjadi satu kenikmatan